Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Jalan Pikiran Tuhan, Jumat edisi kitab Ayub bersama dengan saya Fani Paendong. Ayub pasal 39 ayat 1 sampai 30. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak? Atau mengamat-amati rusak waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya? Dan mengetahui waktunya beranak dengan membungkukan diri mereka melahirkan anak-anaknya Dan mengeluarkan isi kandungannya Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang kepadanya? Telah ku berikan tanah datarat sebagai tempat kediamannya Dan padang masin sebagai tempat tinggalnya Ia menertawakan keramaian kota Tidak mendengarkan reaksi pengiring Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya Dan mencari apa saja yang hijau Apakah lembu hutan mau taklu kepadamu? Atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bacak dengan keluar? Atau apakah ia akan menyisir tanah lemba Mengikuti engkau Percayakah engkau kepadanya? Karena kekuatannya sangat besar Atau kau serahkankah kepadanya Pekerjaanmu yang berat Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya? Bahwa ia akan membawa pulang hasil tanamu Dan mengumpulkannya Di tempat pengirikanmu Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak Tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah Dan dibiarkannya menjadi panas Di dalam pasir Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki Dan diinjak-injak oleh bidatang-bidatang liar Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras Seolah-olah bukan anaknya sendiri Ia tidak peduli Kalau jiripayahnya sia-sia Karena Allah tidak memberikannya hikmat Dan tidak membagikan pengertian kepadanya Apabila ia dengan menggah Menggepakkan sayapnya Maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengandangkan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dasyat mengerikan Ia menggaruk tanah lembah Dengan gembira dan kekuatan Ia maju menghadapi senjata Kedasyatan ditertawakannya Ia tidak pernah gecut hati Dan ia pantang mundur Menghadapi pedang Di atas dia Tabung tanah gemerinci Tomak Dan lembing gemerlapak Dengan garang Dan galak Di lulurnya tanah Dan ia meronta-ronta Kalau kedengaran Bunyi sakakala Ia merengkik setiap kali sakakala ditiup Dan dari jauh Sudah diciumnya perang Gertak para panglima dan penting Oleh pengertian Berbuka Buru elang terbang Menggembangkan sayapnya Menuju ke selatan Atas perintah Atas perintah muka Raja wali terbang Membumbung Dan membuat sarangnya Di tempat yang tinggi Ia diam dan bersarang Di bukit batu Di puncak bukit batu Dan di gunung yang sulit Didatangi Dari sana Ia mengintai Mencari mangsa Dari Jauh Matanya Mengamat-amati Anak-anaknya Menghirup darah Dan Dimana ada yang tewas Disitulah Dia Kekasih-kekasih Yang Tuhan Yesus rindukan Renungan hari ini Kita bisa melihat Dan memahami Mengerti Tidak ada yang dapat Memahami Jalannya Jalan Tuhan Yang begitu sempurna Setiap kita membutuhkan Tuhan Dan kita membutuhkan hikmat Daripada Dia Untuk kita mengerti Setiap jalan-jalan Tuhan Di dalam hidup kita Kita hanyalah sementara Tinggal di dalam dunia ini Kita harus Sungguh-sungguh Memahami Dan mencari tahu Apa yang Tuhan inginkan Dan Tuhan ingin Kita lalui Dalam masa hidup kita Karena yang Tuhan inginkan Adalah Setiap kita Menjadi serupa Dan menjadi sempurna Seperti Dia Amin